Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat PPITV, Salam 24 Jam Saya Khairunisa, reporter PPITV dari Tunisia Selamat datang kembali di program Reko Pada tanggal 7 Januari 2024 Timnas Negara Suriah sampai di Qatar Untuk mengikuti kejuaraan Piala Asia Dalam video kurang lebih 40 detik ini Kita bisa melihat antusiasme yang tinggal Dari warga Suriah yang berada di Qatar Dan mendukung penuh timnas negara mereka Dalam pertandingan kali ini Dilansir dari Indonesian Update Bahwa gelaran Piala Asia ini tinggal menghitung hari Yang dimana akan digelar dari tanggal 12 Januari Sampai 10 Februari 2024 Ada 24 tim yang akan bersaing dalam kompetisi ini Dan kita bisa melihat di salah satu akun komunitas Suriah Yaitu syria.present Komentar-komentar positif warga Suriah Masih dari negara Suriah Dilansir dari Syrian Arab News Agensi atau sana Jeddah 8 Januari 2024 Menteri Agama Republik Arab Suriah Asyih Dr. Muhammad Abdul Sattar Asyait mengekutip membukaan konferensi Dan pemeran pelayanan haji dan umroh Konferensi ini diadakan sejak tanggal 8-12 Januari Dan konferensi ini memiliki beberapa agenda penting Tentang pelayanan para jamaah haji dan umroh Lalu kita beranjak ke berita selanjutnya Yang mana Indonesia Basket League Atau yang biasa disebut IBL Kali ini mengadakan sistem home away Dalam format pertandingannya Selain itu terdapat 39 pemain asing dalam kompetisi ini Yang mana 8 diantaranya merupakan pembasket dari kompetisi basket terbesar di Amerika NBA Dengan format ini diharapkan kompetisi basket di Indonesia menjadi semakin menarik Dan dapat menarik banyak penonton Adapun kompetisi ini dibuka dengan laga antara Prawira Hanum Bandung Melawan Pelita Jaya Bakri Jakarta Yang telah diadakan pada Sabtu 13 Januari 2024 Pukul 20.00 Sekian berita yang dapat saya sampaikan Saya Khairunisa Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PPI TV Dari Pelajar Untuk Pelajar